Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan ayahnya tahu Pasti ada sesuatu Pasti ada sesuatu yang terjadi sepanjang hari ini Dan kemudian ayahnya masuk ke kamar Ketika ayahnya masuk ke kamar Dilihat Budi lagi duduk di atas ranjangnya Dengan wajah terpenuhi Ini keluarga-keluarga Kristen Tapi Kristen kategori juga Jarang ke gereja, jarang membaca Alkitab Dan ayahnya nanya Budi kenapa? Kok kamu pembengang main ke rumah temen kamu? Wah dikorek-korek Budi gak mau ngomong Sampai akhirnya Budi bilang gini Papi, hari ini Budi lagi kacau Budi lagi sedih Loh kenapa Budi sedih? Karena Budi dituduh merubuhin tembok Ketanya sudah Loh tembok yang mana? Tembok kiri Dimana itu? Itulah papi kita sama-sama gak tau Ini keluarga jarang baca Alkitab sudah Dan akhirnya keesokan paginya Papinya pergi ke sekolahan Bersama dengan anaknya Ketemu dengan kepala sekolah Ini sekolah Kristen Kepala sekolahnya jarang baca Alkitab sudah Dan papinya marah-marah Dan berkata Pak kepala sekolah saya tidak terima Anak saya kemarin dipunuh oleh guru agama Merubuhkan tembok Wah kepala sekolah kaget Tembok yang mana? Tembok yang riko Dimana itu? Itulah pak kepala sekolah kita sama-sama gak tau Akhirnya kepala sekolah bilang begini Sudah pak, tidak usah ribut-ribut Besok kami akan adakan rapat Kami akan kumpulkan Dan kami akan cari Dimana tembok itu Kami akan bantu lagi Sudah yang dikasih Tuhan hari ini Saya ingin bicara tentang tembok Yeriko Sudah siap diberkati Bukan Yosua pasal yang ke-6 Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 Kitab Yosua pasal yang ke-6 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 Ini bicara tentang jahunya Yeriko Yosua pasal yang ke-6 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 Saya bantu setara Yosua itu ada sebelum wahyu Dan sudah kejadian Yosua pasal yang ke-6 Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 Kalau sudara sudah menemukan Saya ingin ajak kita membaca secara bergantian Saya akan mulai dengan ayat yang ganjil Sudara membaca ayat yang ke-6 Dan nanti ayat yang ke-5 Kita akan baca bersama-sama Yang sudah bertemu katakan Haleluya Jatuhnya Yeriko Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya Telah tertutup kota itu Karena orang Israel Tidak ada orang keluar atau masuk Silahkan Haruslah kamu mengelilingi kota itu Yaitu semua prajurit Harus mengedari kota itu sekali saja Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya Bersama-sama Apabila sangka kala pandu domba itu Pancak bunyinya Dan kamu mendengar bunyi sangka kala itu Maka haruslah seluruh bangsa Bersorak dengan sorak yang nyari Maka tembok kota itu akan runtuh Lalu bangsa itu harus memanjatnya Masih-masih Langsung ke depan Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Kisah ini menceritakan tentang seorang hamba Tuhan Yang bernama Yosua Dan Yosua itu adalah nama yang diberikan oleh pembimbing rohaninya Karena nama Yosua itu nama aslinya adalah Hosea Hosea bin Nun Hosea anaknya Nun Dan Hosea ini berada di bawah bimbingan dari seorang hamba Tuhan Yang terkenal Yang menulis banyak Yang kita lihat kisahnya di dalam Alkitab begitu banyak Yang namanya Musa Musa membimbing Yosua Musa membimbing Hosea Dan Musa memberikan nama baru kepada Hosea Dirubah menjadi Yosua Siapakah Yosua, saudara? Yosua ini adalah manusia biasa Sama seperti saudara dan saya Tetapi Yosua menjadi begitu perkasa Karena Yosua menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Saya ingin katakan kepada saudara Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kelemahan Tetapi jangan lupa Kita punya Tuhan yang luar biasa Yang hidup bersama dengan kita Yang percaya katakan amin Katakan kepada kiri kanan saudara Engkau punya Tuhan yang luar biasa Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kalau saudara membaca kisah perjalanan bangsa Israel Maka saudara akan setuju dengan saya Bahwa nama Yosua itu tidak terlalu populer pada awalnya Tetapi nama Yosua ini begitu terkekspos di dalam Alkitab Ketika Musa melakukan suatu misi Yaitu mengutus 12 orang pengintai Masuk ke dalam tanah kanaan Untuk mengintai negeri itu Karena mereka ingin masuk ke dalam negeri itu 40 hari lamanya 12 orang pengintai Termasuk Yosua Ada di dalam tanah kanaan ini Dan setelah itu mereka kembali kepada Musa Dan 10 orang pengintai Berkata Musa Kami lihat tanah ini luar biasa Musa Tanah ini memang tanah yang diberkati Tanah ini memang tanah Yang benar-benar luar biasa Yang tidak pernah kami lihat Tetapi Kita mikir-mikir dulu Dan kalau mau masuk ke sana Karena di dalam tanah ini Itu ada suatu kekuatan Yang rasanya kita tidak mungkin bisa tembus Dikatakan di dalam Alkitab Di tanah kanaan Itu salah satunya berdiam Bangsa enak Orang-orang enak Yang dikatakan orang-orang ini Postur tubuhnya tinggi besar Dan kalau mereka melihat kita Itu kecil sekali Di tengah-tengah 10 orang Memberikan laporan seperti itu Yosua tampil Dan Yosua berkata Kami sudah melihat tanah ini Kami sudah melihat Seluruh negeri ini Dan kami pun melihat Bahwa di dalam bangsa ini Di tengah-tengah negeri ini Ada orang-orang enak Seperti yang digatakan oleh 10 orang pengintai Dan Yosua berkata Tetapi Allah yang bersama dengan mereka Sudah meninggalkan mereka Artinya apa? Yosua percaya Bahwa bersama dengan Tuhan Tidak ada yang mustahil Yosua percaya bahwa Tuhan Memiliki sebuah kekuatan Yang jauh lebih besar Dibandingkan dengan kekuatan manusia Dan hari ini Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara Di tengah-tengah berkumpulan yang saudara hadapi Saudara punya Allah yang luar biasa Yang percaya Berikan kemuliaan buat Allah kita Semua katakan haleluya Yeriko Bukan hanya bicara Tentang Tentang hambatan-hambatan Di dalam hidup kita Tapi Yeriko Ini bicara tentang Sebuah berkumpulan Yang secara manusia Saudara rasa Tidak mungkin Untuk melewati berkumpulan ini Ketika Yosua Memandang tembok Yeriko Maka Yosua melihat Bahwa Rasanya tidak mungkin Dengan kekuatan Persenjataannya Dengan kekuatan Prajurit-prajuritnya Untuk masuk dan menembus Kota itu Tapi sekali lagi Di sini Allah memperlihatkan Kuasanya Bahwa orang-orang yang Percaya kepada Tuhan Pasti ada jalan keluar Dan yang senyum Tidak mungkin Tapi firma Tuhan Mengingatkan kepada kita Pagi ini Bersama dengan Tuhan Pasti ada jalan keluar Katakan bersama dengan saya Bersama dengan Tuhan Pasti ada jalan keluar Katakan lagi Bersama dengan Tuhan Pasti ada pengharapan Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Mari kita melihat Bersama-sama pagi ini Pesan firma Tuhan Apa yang terdapat Dalam diri Yosua Sehingga alam memakai Yosua begitu luar biasa Dan saya sebutkan pagi ini Ada tiga pilihan iman Yang harus kita miliki Seperti yang dimiliki oleh Yosua Untuk meruntukkan Tembok-tembok Yeriko Di dalam hidup kita Segala sesuatu Yang kelihatannya mustahil Tetapi ketika kita memiliki Tiga pilihan iman Seperti Yosua Maka tidak ada yang tidak mungkin Allah akan bekerja Lewat iman Sudara Yang pertama Ayat yang kedua Ayat yang kedua Dimulai dengan kalimat Seperti ini Berfirmanlah Tuhan Kepada Yosua Dan Tuhan Berfirman Dari ayat yang kedua Sampai ayat yang kelima Tetapi Kunci perubahan Di dalam hidup Yosua Terjadi di dalam Ayat yang ke-6 Ayat yang ke-6 berkata Kemudian Yosua bin Nur Memanggil para imam Dan berkata Kepada mereka Dan Yosua Mengatakan Kepada para imam Dan menyuruh mereka Untuk melakukan Apa yang Tuhan Sampaikan kepada dia Dari ayat ini Saya menemukan Pilar iman yang pertama Kalau hidupmu mau berubah Kalau engkau ingin Mengalami trobosa Maka kau tidak bisa Tinggal di dalam Hidup yang sama Banyak orang Ingin mendapatkan Hasil yang berbeda Tetapi tidak pernah Berubah Pola hidupnya Saya katakan Itu adalah hal yang Mustahil Kalau saudara Rindu hidupmu berubah Kalau saudara Rindu tembok Yeriko di depanmu Dilunturkan Miliki pilar iman yang pertama Yang namanya Iman yang berbindah Katakan sama-sama Iman yang berbindah Yosua mendengar Firman Tuhan Ayat yang kedua Tadi berkata Berfirmanlah Tuhan Kepada Yosua Yosua dengar Firman Tuhan Yosua dengar Suara Tuhan Yosua dengar Tuhan berkata Yosua Ini strateginya saya Yosua aku tahu Engkau ingin Menembus Yeriko Yosua aku tahu Engkau ingin Menduduki Yeriko Dengar Strateginya Tuhan Dan Yosua mendengar Sama seperti kita Mendengar kotbah Setiap hari minggu Sama seperti kita Membaca Firman Tuhan Setiap hari Sebelum kita pergi Ke kantor Kita renungan pagi Kita saat gedung Pada waktu kita di mobil Kita mendengarkan Kaset-kaset kotbah Pada waktu kita di mobil Kita dengar Suara Tuhan Lewat puji-pujian Lewat lagu-lagu Rohani yang kita dengar Dan sama seperti itu Ketika Yosua Mendengar Firman Tuhan Namun Dengar dengan baik Perubahan terjadi Ketika saudara Mulai merespon Firman Tuhan itu Dengan sebuah dindakan Yang dikatakan Apa ini Yosua menerima Dan Yosua merespon Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sekali lagi saya katakan Kalau saudara tidak pernah Merubah Pola hidup saudara Tidak akan ada Sebuah breakthrough Atau terobosan Yang terjadi dalam hidupmu Mungkin saat ini Kita dalam kapasitas Hanya mendengar Tapi kita tidak berani Melakukan Firman Tuhan Karena melakukan Firman Tuhan itu Membutuhkan Sebuah konsekuensi Melakukan firman Tuhan Itu menutup Sebuah resiko Dan hanya orang-orang Yang berani Menanggung resiko itu Yang akan Mengalami breakthrough Di dalam hidupannya Yosua Waktu dia dengar Firman Tuhan Belum terjadi Apa Tapi saudara Baca sampai akhir Kisah itu Ketika Yosua Mulai meresponi Dan mentaati Maka sesuatu Yang besar terjadi Di dalam hidupannya Segala sesuatu Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Ketika orang percaya Meresponi firman Tuhan Dengan sebuah tindakan Yang disini Katakan amin Mari kita lihat Di dalam Yahobus pasal yang kedua Sedera kasih tanda Yosua pasal yang ke-6 ini Yahobus pasal yang kedua Ayat yang ke-17 Yahobus pasal yang kedua Ayat yang ke-17 Ini bicara tentang iman Dikatakan seperti ini Demikian juga halnya Dengan iman Jika iman itu Tidak disertai Dengan perbuatan Maka iman itu Pada hakikatnya adalah Mati Iman Tanpa perbuatan Adalah iman yang mati Sudah-sudah Dedikasi Tuhan saya Senang menggambarkan iman Itu seperti Masa Apa itu Otot ya Sudah-sudah Seperti sebuah otot Iman itu harus dilatih Setiap hari Iman itu harus dilatih Setiap hari Sudah-sudah Tidak bisa Mengharapkan Sudah-sudah punya otot Yang besar Seperti Aderai Atau seperti Arnold Schwarzenegger Sudah-sudah Kalau sudah-sudah Tidak pernah melatih otot Sudah-sudah Ketika sudah-sudah Mengharapkan punya Barat yang bagus Terutama pria ya Sekarang kan lagi Model celebrity fitness Sudah-sudah Semua orang Mendadak Pengen jadi celebrity Sudah-sudah Karena itu fitnessnya Di celebrity fitness Saya pernah Diminta untuk Anterin teman saya Ke celebrity fitness Saya sebetulnya Ya Nggak terlalu tertarik Tapi kata teman saya Maksa-masa Ayo lah Nggak terlalu ke sana Karena saya tahu Kalau datang Nanti pasti ditanyain Macem-macem gitu Sama salesnya Di sini nggak ada salesnya Celebrity fitness ya Tapi kata teman saya Minta Saya anterin lah Saya anterin Dan kemudian Kita duduk di meja Dan kemudian ada Ada officernya di sana Dan kemudian Saya mulai ditanyain Macem-macem Oh bapak mau ikut ya Bapak mau join Nggak Ini teman saya Lupa Pancuin aja Bapak mau bentuk Tuku seperti apa Mau six pack Saya bingung Six pack itu apa Akhirnya waktu saya ngerti Saya bilang Oh saya nggak perlu Saya udah punya One pack in the middle Sudara Kalau sudara ingin punya Bentuk tuku yang bagus Sudara mesti pergi Ke fitness center Sudara mesti exercise Sudara datang ke fitness center Sudara daftar di situ Jangan lupa bayar Dan setelah musik Musik-musik Akut komitmen Bahwa twice a week Atau three times a week Sudara akan datang ke sana Dan sudara akan exercise Dalam satu periodian tertentu Maka sudara akan mendapatkan Muscle yang bagus Iman itu harus dilatih Akhirnya berkata Tanpa perbuatan Iman itu adalah Iman yang mati Ayat 19 berkata begini Engkau percaya Bahwa hanya ada satu alam saja Yang itu baik Tetapi katanya Seton-seton pun juga Percaya akan hal itu Dan mereka gemetan Jadi percaya saja Tidak cukup Tapi percaya Persetindakan Itu adalah Satu hal Yang akan menghasilkan Suatu perubahan Dalam hidup Sudara Kalau kita hanya sampai Tarang percaya Alkitab bilang Seton juga percaya Kalau kita hanya sampai Tarang percaya Bahwa Tuhan itu Maha kuasa Alkitab tidak pernah Mengalaminya Karena kita tidak pernah Merespon Alkitab bilang Grave kita Itu baru sejajar Sama seton Ini Alkitab yang bilang Saya gak nambahin Saya gak kurangin Dan ayat 22 Baca bersama-sama Ayat 22 2 3 Kamu lihat Bahwa iman Bekerja sama dengan apa? Perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi Sempurna Jelas sekali Alkitab berkata Bahwa iman Itu perlu diresponi Dengan sebuah tindakan Iman Tanpa tindakan Adalah iman yang magi Yang mengerti Katakan amin Katakan sama-sama Iman yang bertindak Saya akan masuk ke dalam Poin yang kedua Sudara Kembali kepada Yosua pasal yang ke-6 Kita akan baca Ayat ke-13 Sampai ayat ke-14 Yosua pasal yang ke-6 Maka berjalanlah juga Ketujuh orang iman Yang membawa Ketujuh sangka kalah Tanduk domba itu Di depan Tampu Tuhan Sambil berjalan Mereka meniup Sangka kalah Sedang orang-orang Bersiaka berjalan Di depan mereka Dan balisan penutup Mengikut Tampu Tuhan Sementara Sangka kalah Terus-menerus ditiup Demikianlah pada hari kedua Mereka mengelilingi Kota itu sekali saja Lalu pulang Ke tempat perkemahan Dan begitulah Dilakukan mereka Enam Hari Lamani Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Berapa kali Tuhan minta Yosua dan tentara Israel Kelilingi tembok itu Berapa kali Ayo Disini saya bisa tahu Yang sekolah minggunya Lulus dan lolos Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Tuhan minta Yosua dan para tentara Kelilingi tembok itu 13 kali Enam hari pertama Diminta Diminta untuk kelilingi tembok itu Itu 13 kali Jangan bawa senjata apa-apa Kelilingi tembok Kelilingi tembok itu Sambil Sambil sangka-kala Terus-menerus Bukankah ini sebuah perintah Saya membaca banyak buku referensi Dengar kelilingi tembok Tetapi Ketika bangsa Israel Mau membalas Mereka ingat Yosua berkata Tuhan bilang Tidak boleh apa Berjara Tidak boleh bersuara Saya mau tanya Apa saudara Ketika saudara Dengar kata-kata Yang gak enak Ada orang Ngomongin saudara Respon kita Sebagai orang normal Maunya ngapain Ngebalus Dan saya percaya Orang-orang Israel ini Adalah orang-orang normal Sama seperti kita Pada waktu mereka Kelilingi itu Dan mereka dengar Mereka dinecek Waktu mereka dengar Mereka dicemok Waktu mereka dengar Mereka dihina Respon mereka Mereka pengen balas Tapi mereka ingat Tuhan bilang Tidak boleh bicara Saya membayangkan Dalam bayaran saya Pada waktu bangsa Israel Hari pertama Mengalami itu Mereka kembali ke perkembangan Kalau disampai perkembangan Boleh ngomong dong Mungkin mereka ngomong Sama Yosua Yosua Coba doa lagi deh Bener gak sih Kita disuruh lakukan ini Kita ini dihina Kita ini dicemok Tapi Tuhan bilang Kita giem aja Coba tanya Tuhan Boleh gak balas Sekali aja Kalau besok kita Kelilingi tempol itu Dan kita dihina Sekali aja Gak soh bilang Tuhan bilang Suruhnya Dan perintah Tuhan Itu cukup jelas Sekali aja deh Yosua please Sekali aja Udah kita gak balas Kata-kata yang kasar Kalau mereka hina Kita tersialom-sialom Yang saya bilang Diam Dan lakukan lagi besok Diam dan lakukan lagi besok Ini bukan perkara yang mudah Ini bukan jawaban yang diinginkan oleh orang Israel Diam tutup mulutmu Dan kerjakan seperti hari ini Keesokan harinya Sampai hari yang ketujuh Dan kita berkata bangsa Israel melakukan ini Disini saya katakan Iman yang dimiliki oleh mereka Adalah iman yang bersaksi Walaupun dihina Walaupun dihimpin Mereka tetap memandang kepada Yesus Dan mertaati Tuhan Mungkin hari ini keadaan yang sama Sudara alami Sudara mendapatkan himpitan Dari keluarga Sudara Sudara sudah mendapatkan tekanan Dari teman-teman Sudara Ada orang-orang yang dekat dengan Sudara Mulai mengejek Sudara Mulai mengejek Sudara Karena iman Sudara kepada Tuhan Tapi dengar kirmat Tuhan hari ini Iman yang bersaksi Akan menghasilkan sebuah terobosan yang besar Dalam hidup Sudara Dengar kirmat Tuhan hari ini Bahwa pembela-Mu bukan manusia biasa Yang hidupnya sebentar ada Dan sebentar lejak Tetapi pembela-Mu adalah Allah Yang senantiasa menyertai akal Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir Allah yang akan berperang bersama dengan Sudara Allah yang tidak pernah meninggalkan Sudara Yang percaya berikan kemulia bagi Tuhan Semua katakan Haleluya Iman yang bersaksi Akan menghasilkan sebuah terobosan yang besar Saya ingat sebuah cerita Sudara Di dalam satu Samuel pasal yang pertama Nanti Sudara bisa baca di rumah Disitu ada seorang Yang namanya Elkanah Dan dia punya jawa orang istri Bapak-bapak bukan ini mesejnya Yang pertama istrinya namanya Hannah Dan yang kedua namanya Beninas Hannah tidak memiliki anak Tidak bisa memberikan keturunan Kepada Elkanah Sehingga dia menghabis seorang istri lagi Yang namanya Beninas Dan satu hal yang menarik Di dalam ayat yang ketujuh Dikatakan bahwa setiap kali Hannah pergi ke rumah Tuhan Penina Istri muda suaminya Itu selalu menyakiti hati Hannah ini orang yang suka berdoa Hannah ini orang yang suka datang ke rumah Tuhan Dan menyembah Tuhan Dan menceritakan kelukesannya kepada Tuhan Dan kita menceritakan sesuatu yang menarik Setiap kali Hannah pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hatinya Namun apa yang dilakukan Hannah Hannah tidak berkata kepada Tuhan Tuhan Sudah terlalu lama aku alami ini Hari ini adalah hari yang terakhir Aku berdoa Kalau Tuhan tidak menjawab doaku Dan memberikan keturunan Aku akan stop berdoa Dan aku akan tinggalkan Tuhan Hannah tidak melakukan Seperti yang kebanyakan kita orang kris yang melakukan Kalau Tuhan tidak menjawab Maka aku berhenti sampai disini Tapi Hannah terus pergi ke rumah Tuhan Walaupun dia tahu Setiap kali dia pergi ke rumah Tuhan Dia akan mendapatkan hinaan dan jemohan Dari penina Namun satu kali Tuhan menyatakan Bahwa dia adalah Allah yang hadir Dan mendengar doa Lewat rahim Hannah Maka Tuhan memberikan keturunan lewat keluarga ini Satu hal yang saya tahu dan saya percaya Iman yang bersaksi Pasti menghasilkan sebuah mujizat Dan setuju katakan Amin Lihat kiri kanan saudara dekat-katakan Mujizat itu masih ada Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Hari ini mungkin keadaan saudara sama seperti Seperti ngana Saudara beriman kepada Tuhan Saudara menangis Saudara berdoa Dan kemudian ada orang-orang di sekeliling saudara Bahkan orang-orang Kristen Yang selama ini bersama-sama berdoa dengan saudara Dan mulai berkata Sudahlah Tidak usah lagi menyembah Tuhan Udah cinci Udah berdoa tiga bulan Malah jawaban doanya belum datang Sudahlah pergi ke Bogor sana Ada orang pintar di sana Dulu memang dia orang Beko Sekarang udah jadi orang pintar Kira-kira gitu Sudah pergi ke sana Pasti dapat jawaban Mungkin suami saudara berkata Ma Sudahlah berhenti ke gereja Mama sudah berdoa Enam bulan lamanya Mana mujizat Mana jawaban doa Tiap hari ke gereja Hari minggu ke gereja Hari seneng ke gereja Hari selasa ke gereja Kawin sama pendetanya sekalian Sudahlah stopi ke Tuhan Pada saat itu terjadi dalam hidupmu Keputusan saudara Itu akan menentukan jawaban doa Di dalam hidup saudara Hana tidak berhenti Hanya karena Enilah menyakiti hati Karena Hana tahu Yang dia sampaikan Bukan kepada manusia Tapi kepada Allah Yang mengakuasa Ketika kita berdoa Ada pujian yang berkata Mujizat itu nyata Yang setuju berikan kemuliaan Bagi Tuhan sekarang Jadi bilang iman yang pertama Iman yang bertindak Bila iman yang kedua Iman yang bersaksi Bila iman yang ketiga Yang terakhir Ayat yang kelima belas Tetapi pada hari yang ketujuh Mereka bangun pagi-pagi Ketika fajar menyingsi Dan mengelilingi kota itu Tujuh kali Dengan cara yang sama Dengan cara yang sama Hanya pada hari itu Mereka mengelilingi kota itu Tujuh kali Sudah dikasih Tuhan Bila iman yang ketiga Ini saya tampakan iman Yang sabar Dan tegur Sekali mereka kelilingi tembak itu Belum terjadi sesuatu Dua kali mereka kelilingi tembak itu Belum terjadi sesuatu Tiga kali Empat kali Lima kali Hari yang ketiga Hari yang ketujuh Sampai kali yang ketiga Mereka kelilingi tembak itu Sampai mereka melakukan seluruh Apa yang difirmankan Tuhan Sesuatu terjadi Sudah dikasih Tuhan Disini saya melihat Bahwa mereka mempunyai iman yang sabar Dan tegur Sama seperti ketika Abraham Mempersembahkan anaknya Isa Alkitab berkata Hari pertama mereka berjalan Belum sampai tempat Untuk mengorbankan Isa Pada hari yang ketiga Alkitab berkata Kelihatanlah tempat itu Masih jauh Tiga hari berjalan Itu cukup untuk Merubah niat Abraham Mempersembahkan Isa Hati seorang bapak Pasti gak ada bapak Yang rela untuk membunuh Anaknya dengan tangannya sendiri Satu hari saja Itu cukup merubah niat dia Mungkin lebih baik Buat Abraham Tuhan ngomong Langsung dikerjain saat itu Habis Tapi Tuhan menguji Kesabaran Abraham Tuhan menguji Hati dan ketahatan Abraham Tiga hari perjalanan Kelihatan tempat itu Masih jauh Sudara dikasih Tuhan Kesabaran Perlu diisi dengan ketekunan Banyak orang Kristen Sudara Memakai alasan yang rohani Padahal mereka sudah Malas berdoa Mereka hanya sekali berdoa Dan berkata Saya sudah menunggu Waktu Tuhan Namun Tuhan Tidak mau kita seperti itu Tuhan mau kita berdoa Sampai jawaban itu datang Tuhan mau kita kelilingi tembok itu Sampai tembok itu runtuh Artinya apa? Di sini Harus ada ketekunan Saya punya seorang teman Di gereja kami itu Yang namanya Simon Santoso Terus sama yang mulut angkis Masih tahu Dia berjemahat di tempat kami Dan Saya cukup dekat sama Sama Simon Setiap kali dia mau pergi Bertanding Entah Allah England Entah dia pergi Seagull atau kejuaraan Dia masih telpon Dan setiap kali dia berhasil Melewati Bapak Demi Bapak Dia masih telpon saya Kita didongakan Dan Saya suka ngobrol-ngobrol sama dia Kami suka makan siang Sama-sama Dan Dan saya tanya Apa sih yang kamu kerjakan sekarang? Apa sih yang menjadi fisik kamu sekarang? Dan dia katakan Saya ingin menjadi pemain mulut angkis nomor satu Paling tidak di Indonesia Saat ini dia menduduki perikat ketiga di Indonesia Oke Itu fisik kamu Apa yang kamu kerjakan sekarang? Yang saya kerjakan Saya latihan lebih keras daripada yang lain Ada masa-masa Dimana pelatnas di Cipayung itu libur Dan mungkin pada waktu Anak-anak pelatnas ini mendapatkan liburan Itu kesempatan mereka untuk beristirahat Kenapa? Tiap hari mereka latihan Sehari minimal dua kali Pagi latihan fisik Sore harinya itu latihan teknik Dan itu tiap hari mereka lakukan Dan mungkin ada orang-orang yang mulai enak Coba aja saudara makan Florida Bapak tiap hari Atau istri imut yang hari makan masakin telur ceplok Hari Senin saudara pulang dari kantor Mama seapak telur ceplok Selasa saudara pulang dari kantor Mama seapak telur ceplok Rebo saudara pulang dari kantor Mama seapak telur ceplok Lama-lama matamu di ceplok Bisa bosan Tapi Simon berkata begini Pada saat liburan Orang-orang pada libur pulang Saya tetap latihan Saya tetap cari waktu untuk latihan Saudara Sabar Itu perlu diisi dengan ketekunan Sabar tanpa ketekunan Itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa Saudara berdoa Saudara menginginkan sesuatu Jangan hanya berdoa hari ini Dan kemudian saudara melewati hari-hari tanpa doa Terus berdoa Terus berdoa Terus berdoa Seperti bangsa Israel Terus mengelilingi tembok itu Sampai tembok itu runtuh Saya percaya Tuhan punya waktu yang terbaik Untuk menjawab doa saudara dan saya Waktu saya berkobat Tahun 89 Saya berdoa untuk orang tua saya Dan saya berpikir Dengan keadaan rohani saya waktu itu Bahwa sekali berdoa Maka langsung dijawab Tuhan Untuk beberapa halian Kalau kita masih Kristen baru Kadang-kadang kita berdoa Untuk sesuatu dan langsung berjadian Tapi pada waktu kita beranjak dewasa Tuhan mulai mendidik kita Melatih ketekunan kita Dan saya berdoa Tahun pertama belum ada jawaban Tahun kedua saya berdoa Untuk orang tua saya dan kakak saya diselamatkan Belum ada jawaban Tahun ketiga Tahun keempat Saya frustasi Tiap hari saya berdoa Tahun keempat saya mengalami frustasi Saya berdoa di kamar saya Dan saya berkata Tuhan Engkau itu ada abang gajah Saya berdoa 4 tahun Saya menangis setiap hari Supaya orang tua saya dan kakak saya diselamatkan Tapi Tuhan seakan-akan menutup telinganya terhadap doa saya Dan pada saat seperti itu Tuhan mengirim sepupu saya Datang dari Bandung ke Jakarta Sepupu saya ini Kristen Tapi gak pernah ke gereja Gak pernah ngomong tentang Tuhan Tapi di KTP nya Kristen Datang ke Jakarta Datang ke rumah saya Ngobrol sama saya di kamar Ngobrolin tentang apa? Ngobrolin tentang Tuhan Buat saya ini aneh dan tak masuk di akal Kenapa? Sampai sekarang pun dia jalan ke gereja Tapi hari itu dia datang Ngomongin tentang Tuhan Yang dia cerita adalah apa? Dia punya teman Doain papinya 11 tahun Baru berdoa Itu yang dia ceritain Ini saya memandang dia itu seperti malaikat yang Tuhan kirim Di saat saya lagi seperti itu Dan udah gitu udah Dia gak ke gereja lagi Emang gak pernah ke gereja? Sampai hari ini Dan sejak itu Ketika saya mendengar cerita itu Saya tahu ini suara Tuhan Saya terus berdoa Tahun 89 saya berdoa Tahun 2000 Tuhan jawab doanya Orang tua saya Plus kakak saya Di dalam momen yang sama Di sebuah reklam yang diadakan di gereja tadi Itu di jaman Tuhan Dan mereka melayani Tuhan hari ini di gereja tadi Saya percaya Ketekunan pasti menghasilkan sesuatu Kalau orang dunia tekun saja Pasti menghasilkan sesuatu Terlebih lagi kita yang punya Tuhan Yang kuasanya jauh melampaui apa Yang dipikirkan oleh manusia Amin sodara Dan segala hal kita harus tekun Sodara yang cari pekerjaan Sodara harus tekun Sodara cari Lowongan di koran-koran Sodara kirim surat lamaran Dan kemudian sodara kembali ke rumah dan berdoa Itu namanya tekun Sabar Sodara yang cari jodoh Sodara mesti tekun Amin Yang udah punya istri Jalan amin lagi sodara Sodara mesti tekun dong Gak bisa sodara Setiap pulang kantor Sodara pulang ke rumah Masuk ke kamar Kuji pintu Matiin lampu Dan kemudian sodara menangis Tuhan Teman-teman ku udah punya jodoh Aku belum Tuhan Udah kepala tiga di Tuhan Tuhan buka tinap langit Dan berkata Tidak ada kepalamu tetap satu Sodara keluar dong Bergaul sama teman-teman sodara Pergi ke gereja Sambil tepuk tangan Lihat kiri-kanan Sambil nyanyi Ladang sudah mengundi Yang mana yang mau sini Tuhan-tuhan Sodara mungkin berkata Bapak kurang rohani Kok ke gereja cari jodoh Mending cari jodoh di gereja Daripada sodara pergi ke naik Gelap-gelap kelihatan Begitu di bawah keluar Gak ada giginya sodara Segala sesuatu Membutuhkan ketekunan Amin sodara Hari ini ada tiga milang imam Yang menjadi Suara Tuhan Buat sodara dan saya Kalau sodara baca Nanti kisah selanjutnya Sampai mereka keledingin tembok itu Sampai selesai Mereka lakukan firman Tuhan Lalu kita berkata Tembok itu runtuh Kuasa dan puji satuan Dikatakan Hari ini saya percaya Bahwa tembok-tembok Yeriko Di dalam hidup sodara Bisa diruntuhkan Tidak ada yang terlalu besar Di hadapan Tuhan Sebab Allah kita jauh lebih besar Dari apapun juga Yang percaya bagi pendiri Berikan kemuliaan Sekali lagi buat Allah kita Siapkan hati kita menyembah Tuhan Kasih yang sempurna telah kuterima darimu Kasih yang sempurna telah Ku terima darimu Bukan karena kebaikanku Hanya oleh kasihkan duniamu Kau pulihkan aku Kau pulihkan aku Layakanku Ku dapat memanggilmu Bapak kau beri yang ku pintar Saat ku mencari Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketungin dulu Dan kau bukakan Saat ku mencari ku Bapak yang tekan Bapak yang tekan Takkan kau biarkan Aku melangkah Hanya sendirian Kau selalu ada Adikku Kau pulihkan aku Bapak yang tekan